Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini kita akan compare atau membandingkan 2 produk dari Realme Yaitu Realme 8i yang dijual dengan harga 3 juta dengan Realme 8 5G yang dijual dengan harga 3,3 juta Kenapa kita compare kedua hape ini karena keduanya dijual dengan harga yang cuma beda 300 ribuan aja Dan untuk spesifikasi yang ditawarkan juga memiliki banyak kesamaan Jadi cukup menarik untuk dibahas Kira-kira di antara kedua hape ini mana yang lebih unggul dan worth it untuk dibeli Kalau untuk urusan desain, kedua hape ini terlihat sama saja Baik dari tampak depan atau tampak belakang Yang sedikit bikin beda cuma framing kameranya Di sini baik Realme 8i atau Realme 8 5G sama-sama menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy Untuk sensor sidik jari atau fingerprint, keduanya juga sama Terletak di bagian samping jari satu dengan tombol power Yang memiliki respons tentu sangat baik Geser ke bagian depan atau layar keduanya juga sama Menggunakan panel layar IPS LCD dengan konsep layar yang sudah punch hole display kekinian Tapi untuk keukuran layarnya sedikit berbeda Di sini Realme 8i memiliki ukuran layar sebesar 6,6 inch dengan resolusi layar Full HD Plus Dan untuk refresh rate layarnya sudah bisa sampai 120Hz paling tinggi di kelas harganya Sedangkan untuk Realme 8 5G memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch dengan resolusi yang juga sudah Full HD Plus 1080 x 2400 pixel Tapi untuk refresh rate layarnya di Realme 8 5G cuma mentok sampai 90Hz saja Di sini ada yang unik sebenarnya Walaupun keduanya menggunakan jenis dan resolusi layar yang sama Tapi untuk urusan kontras dan warna yang dihasilkan sedikit berbeda Di sini saya setting di settingan kecerahan yang sama Tapi Realme 8i memiliki komposisi warna yang lebih soft Sedangkan di Realme 8 5G cenderung lebih terang dan condong ke warna putih Pokoknya untuk urusan desain, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja Karena untuk kata letak, ketebalan bodi dan berat, keduanya memiliki banyak kesamaan Tapi kalau kamu mau refresh rate layar yang paling tinggi, Realme 8i pilihannya Karena memiliki refresh rate layar hingga 120Hz Geser ke bagian spesifikasi, baru mulai terdapat perbedaan di sini Realme 8i dibekali dengan kapasitas RAM sebesar 6GB Dengan internal memorinya 128GB Sedangkan untuk Realme 8 5G memiliki kapasitas RAM 8GB Lebih besar dari Realme 8i Untuk internal memorinya sama, sebesar 128GB Di sini untuk urusan RAM kamu nggak usah khawatir Karena kedua HP ini sudah memiliki fitur extended RAM hingga maksimal 5GB Jadi seharusnya sih sudah lebih dari cukup Sedangkan untuk chipsetnya, di sini Realme 8i menggunakan chipset Mediatek Helio G96 Octa-Core 12nm Dengan GPU support Mali G57 MC7 Dan untuk jaringannya masih berjalan di 4G LTE atau 4G Plus saja Sedangkan untuk Realme 8 5G, di sini menggunakan chipset Mediatek Dimensity 700 Octa-Core 7nm Dengan GPU support Mali G52 MC2 Dan untuk jaringannya sudah support hingga jaringan 5G tentunya Untuk urusan daya tahan atau baterai, kedua HP ini juga memiliki kapasitas baterai yang sama 5000 mAh dengan kecepatan charging 18W saja Lalu untuk urusan UI atau tampilan, kedua HP ini juga sama Berjalan di Android 11 basis Realme UI 2.0 Yang dimana UI-nya ini selalu stabil dan nyaman untuk digunakan Fitur yang disediakan juga banyak dan berlimpah Di sini yang sedikit bikin beda, untuk Realme 8 5G sudah dilengkapi dengan NFC Sedangkan untuk Realme 8i belum ada Sudah itu saja yang bikin beda, selebihnya semuanya sama Sedangkan untuk urusan performa, dari apa yang saya rasakan Kedua HP ini sama-sama ngebut buat main game Saya coba buat main game PUBG Mobile Kedua HP ini menghasilkan set yang grafik yang cukup tinggi Semuat ultra, balance ultra dan mentok sampai HD High Yang saya rasakan saat gameplay, baik Realme 8i atau Realme 8 5G Sudah sama-sama berasa lancar dan ngebut Untuk sensor gyroscope-nya juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif Untuk HP-nya sendiri juga tidak berasa panas Cuma anget saja, tapi masih dalam kategori wajar Pokoknya untuk urusan performa dan pergamingan Dari apa yang saya rasakan, kedua HP ini sudah sama-sama lancar Tidak ada perbedaan yang berarti Walaupun chipset yang digunakan berbeda Jadi buat kamu yang hobi main game, mau pilih Realme 8i atau Realme 8 5G Sama saja menurut saya Tapi kalau kamu mau kapasitas RAM yang lebih besar Sudah support jaringan 5G Dan sudah punya NFC, Realme 8 5G pilihannya Untuk poin yang terakhir, kita akan bandingkan dari segi kameranya Untuk urusan kamera, kedua HP ini juga sama Menggunakan setup triple camera Di Realme 8i ada 50MP kamera utama, 2MP kamera bokeh, dan 2MP kamera makro Untuk kamera selfie-nya sebesar 16MP Sedangkan untuk Realme 8 5G memiliki 48MP kamera utama, 2MP kamera bokeh, dan 2MP kamera makro Untuk kamera selfie-nya juga sama, sebesar 16MP Di sini untuk megapiksel kamera, bisa dibilang kedua HP ini sama saja Yang bikin beda cuma megapiksel kamera utamanya saja Itu pun juga cuma beda 2MP Nggak begitu pengaruh banget ke hasil fotonya Dan untuk urusan fitur kameranya Kedua HP ini memiliki fitur kamera yang sudah sama-sama lengkap Fitur penting seperti foto pondo malam, video slow motion, dan ultra stabil video sudah ada Di sini yang sedikit bikin beda, di Realme 8i sudah ada fitur dual view video dan video profesional Sedangkan untuk Realme 8 5G belum ada Jadi kalau untuk urusan fitur yang ada, Realme 8i lebih unggul di sini Untuk hasil fotonya lebih bagus yang mana? Kamu bisa lihat dan nilai dari hasil yang sudah saya tampilkan Kalau menurut saya, kedua HP ini sudah sama-sama menghasilkan jabatan gambar yang bagus dan bisa diandalkan Karena megapiksel kamera yang digunakan juga kurang lebih sama Yang membedakan cuma lebih ke komposisi warnanya saja Tapi kalau saya disuruh milih jujur, saya lebih suka hasil jabatan dari kamera Realme 8i Dibanding Realme 8 5G Karena warna yang dihasilkan lebih tajam dan soft menurut saya Pokoknya yang jelas, silakan kamu nilai dan koreksi saja Kira-kira menurut kamu lebih bagus dan oke yang mana? Ini adalah contoh perekaman video kamera belakang Yang sebelah kiri menggunakan Realme 8i Dan yang sebelah kanan ini menggunakan Realme 8 5G Di sini untuk perekaman videonya, kedua HP ini sama Untuk resolusinya mentok sampai ukuran 1080p di 30fps Jadi untuk resolusi 4K belum bisa Oke, dan di sini juga sudah dilengkapi Ultra Stable Video untuk keduanya Jadi kalau buat jalan santai kurang lebih akan seperti ini Oke, langsung saja silakan kamu nilai dan kamu koreksi Kira-kira untuk hasilnya lebih oke yang mana? Sama kualitas suara yang saya hasilkan Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya Masih sama yang sebelah kiri menggunakan Realme 8i Dan yang sebelah kanan menggunakan Realme 8 5G Ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup Di sini silakan kamu nilai untuk warnanya Sama kualitas suara yang saya hasilkan Kira-kira untuk hasilnya lebih bagus dan oke yang mana? Kalau yang dari yang saya lihat Keduanya sudah sama-sama bagus Yang bikin beda cuma masalah komposisi warnanya saja Sama satu lagi Untuk framingnya Di sini untuk Realme 8i itu sedikit lebih nge-zoom dibandingkan Realme 8 5G Dari semua poin yang sudah kita bahas Kalau ditanya lebih bagus yang mana Menurut saya kedua hape ini sudah sama-sama bagus dan worth it untuk dibeli Tapi kalau kamu mau yang lebih keluaran terbaru Harganya lebih murah Punya refresh rate layar yang tinggi banget Dan kamera yang lebih oke Realme 8i bisa kamu jadikan opsi atau pilihan Tapi kalau kamu mau kapasitas RAM yang lebih besar Sudah dilengkapi dengan NFC Dan support jaringan 5G Realme 8 5G lebih cocok buat kamu Kalau untuk performanya Menurut saya sih sama saja Tidak ada perbedaan yang signifikan Pokoknya yang paling penting tinggal disesokkan saja Dengan kebutuhan kamu buat apa Dan selera kamu yang mana Karena semua produk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Tidak ada produk yang sempurna Yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini Kamu bisa banget tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh